Intro Pemirsa, misteri ular suci tanah lot hingga kini masih misterius. Seperti apakah sesungguhnya misteri ular misterius penjaga pura yang berbisa mematikan itu? Bersama saya, Jerotapakan Selobi Omnivora, informasi ini untuk Anda. Pemirsa, pura tanah lot menjadi salah satu destinasi paling terkenal yang ada di Pulau Bali. Pemandangan pura ketika matahari terbenam menjadi daya tarik utama para wisatawan. Selain itu, ada pula fenomena menarik lainnya yang bisa disaksikan oleh para wisatawan yakni terkait keberadaan ular suci tanah lot. Ular suci yang ada di pura tanah lot bukanlah ular biasa. Oleh masyarakat Bali, ular tersebut dianggap sebagai ular keramat. Bahkan, keberadaannya merupakan salah satu eksistensi sosok penjaga dari pura tanah lot itu sendiri. Para wisatawan yang berkunjung ke pura tanah lot berkesempatan untuk melakukan interaksi secara langsung dengan ular suci ini. Ular suci ini memiliki warna perpaduan antara hitam dan putih. Bentuk tubuh ular ini berbeda dengan ular biasa. Bagian ekornya berbentuk pipih. Bentuk seperti ini biasanya dijumpai pada spesies ular laut. Hal ini tidak mengherankan karena ular suci tersebut memang merupakan jenis ular laut yang berasal dari suku Elipidae. Ular yang termasuk dalam suku Elipidae dikenal sebagai golongan ular yang memiliki bisa yang amat sangat berbahaya. Ular suci dari pulau Bali ini secara khusus menjadi jenis ular yang memiliki bisa yang sangat mematikan. Bahkan, bisa dari ular ini lebih berbahaya jika dibandingkan dengan bisa ular kobra. Meski begitu, ada fenomena menarik terkait keberadaan ular tersebut. Konon, tidak pernah ada kejadian wisatawan atau masyarakat yang digigit oleh ular berbisa yang sangat berbahaya itu. Padahal, cukup dengan sekali gigit siapapun bisa kehilangan nyawanya dalam hitungan menit. Keberadaan ular suci itu malah menjadi salah satu penarik kedatangan wisatawan ke tanah lot. Ada pun para pengunjung Pura kerap menyempatkan waktu untuk menyentuh ular ini. Lokasinya berada di dalam goa yang berada di bawah Pura. Di dalamnya, ada juga yang akan menemukan sosok pawang ular untuk memberi perlindungan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Bali menyebut ular yang berdiam diri di Pura Tanah Lot itu dengan nama poleng. Terdapat dua jenis ekor ular suci yang bisa Anda temukan. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, ular suci yang ada di Bali ini bukanlah hewan biasa. Ular tersebut adalah jelmaan dari selendang milik Danghyang Nirarte. Danghyang Nirarte sendiri merupakan sosok yang berperan besar dalam pendirian Pura Tanah Lot. Tujuannya agar beliau bisa bersemedi dengan tenang tanpa adanya gangguan. Tahun 1960-an, ular suci yang ada di Pura Tanah Lot jumlahnya sangat banyak. Namun situasinya saat ini sudah berbeda. Populasi ular suci mulai berkurang. Meski begitu, ular-ular tersebut merupakan jenis ular yang jinak. Tidak pernah ada catatan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh ular suci itu. Kecuali jika ada orang yang benar-benar dianggap sebagai pengganggu. Keberadaan ular suci itu sendiri dapat disaksikan oleh para wisatawan dengan hanya mengaturkan danepunia sukarela di sebuah goa yang tentunya dijaga oleh seorang pawang ular. Di dalam goa bertuliskan ular suci atau holy snake. Siapapun dapat menyaksikan bahkan menyentuh ular suci, ular laut berekor pipih dengan nama ilmiah Bungarus Candidus tersebut. Bungarus Candidus sendiri merupakan sejenis ular berbisa dari suku Elipidae dan merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Meskipun memiliki bisa mematikan, hingga saat ini menurut Jeromangku di Pura Luhur Tanah Lot yang bernama Jeromangku Wati tidak pernah ada orang yang digigit entah itu dari pawang ataupun wisatawan. Karena memang ular suci tersebut tidak akan menggigit selama dirinya merasa aman atau nyaman. Keyakinan bahwa bisa atau racun ular itu memiliki bisa yang sangat mematikan dikuatkan dengan sebuah cerita dari para leluhurnya terdahulu. Konon dulu, ular suci pernah bertarung dengan seekor musang. Musang tersebut kemudian digigit oleh ular suci dan dalam beberapa saat musang itu pun melepuh. Ditambah lagi, karena tidak pernah menggigit orang, maka tidak ada seorang pun yang tahu apa obat penawar jika tergigit oleh ular suci tersebut. Diceritakan bahwa ketika Dang Hyang Nirarta tiba di pantai Tanah Lot sekitar abad ke-14, beliau mendirikan peseraman dan bersemedi. Ketika itu, agar tidak ada gangguan, beliau kemudian merobek kain poleng yang beliau gunakan seukuran selendang. Dan selendang itulah yang berubah menjadi ular suci yang hingga saat ini dipercayai adalah sebagai penjaga pura Tanah Lot. Terlebih lagi, Mangkuwati menuturkan jika sebelum tahun 1960-an ular suci di pura luhur Tanah Lot berjumlah ratusan meliuk-liuk di pura luhur secara bebas. Namun setelah pariwisata semakin pesat perlahan keberadaan ular suci itu berkurang bahkan kini sudah sangat sulit untuk menemukan ular suci berkeliaran seperti dahulu kala. Tidak jarang Mangkuwati melihat ada ular suci yang meregang nyawa. Berkurangnya populasi ular suci di pura luhur Tanah Lot diyakini karena eksploitasi terhadap ular suci yang dimanfaatkan untuk bisnis. Dulu ular banyak dan gampang untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Sekarang sudah sedikit jadi ular suci dicari-cari untuk dapat diperlihatkan kepada pengunjung. Menurutnya, kesucian ular tersebut telah terkikis oleh kepentingan bisnis sehingga kini populasi ular berkurang. Hal ini tentu saja menjadi pro dan kontra. Tidak tahu nanti kalau ular suci benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi serba salah karena memang semuanya sama-sama mencari makan. Demikian sumber yang enggan dipublikasikan namanya tersebut. Saya, Jiratabagan, Selobi Omnifora. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!